Balik-balik muda dari HDI ini tidak hanya bermanfaat, berguna bagi organisasi, bagi HDI, tetapi juga berguna bagi bangsa dan negara. Direktur Intelijen Keamanan atau DIR Intel Kampolda Jawa Timur, Kombes Pol Dekananto Eko Purnomo, berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjub, Jawa Timur pada selasa 30 Januari 2024. Kunjungan tersebut untuk silaturahim dan memberikan wawasan kebangsaan kepada para santri. Pengasuh Pond Pesantren Al-Ubaidah, Habib Ubaidilah mengatakan, untuk meningkatkan kepahaman wawasan kebangsaan kepada para santri, pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kita harus kerjasama dengan siapapun yang tentunya bisa memberikan kemanfaatan dan pemanfaatan serta kebarokan untuk, khususnya adalah untuk tugas para Mubalek Mubalek Mubalekat, para dayi-dayi yang ada di sini, karena ini permasalahan tersebar ke seluruh dunia. Salah satu saja kami kecolongan, itu menurut kami, kami merasa sangat-sangat berdosa. Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Dekananto mengajak para santri memahami wawasan kebangsaan, karena mereka akan diterjunkan di tengah masyarakat. Menurutnya, tanpa dibekali wawasan kebangsaan, tentang persatuan dan kesatuan mengakibatkan para santri mudah terpicu perselisihan dan pertikaian. Saya berharap Mubalek-Mubalek Muda dari EDI ini, tidak hanya bermanfaat, berguna bagi organisasi, bagi EDI, tetapi juga berguna bagi bangsa dan negara berperan aktif. Tentunya dalam, tadi saya sampaikan, dalam pemilu bisa menjadi pendingin, bisa menyejukkan, dalam pemilu, kemudian nanti ke depan juga bisa bersinergi dengan aparat kepolisian, dengan masyarakat, sekitar lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW LDI Jawa Timur, Amroji Konawi mengatakan, gila selama ini materi wawasan kebangsaan diberikan oleh Polres Nganjuk. Pihak DPW LDI mengharapkan materi tersebut juga diisi oleh Polda Jawa Timur. Ia menjelaskan, LDI Jawa Timur selalu berkomunikasi dengan Ormas Islam dan lainnya, dalam rangka menjalin silaturahim. Komunikasi tersebut menjadi jembatan untuk berkolaborasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.